Halo teman-teman, balik lagi bareng ARA di Helsingborg, kali ini di kota dimana gue tinggal. Setelah kemarin gue mereview ayam goreng terenak di Gothenburg, katanya. Sekarang gue akan mereview ayam goreng terenak di Helsingborg. Karena ini cuma ada satu yang jual dan juga ini kalau orang-orang teman-teman dari kota Lund main kesini, kita biasanya makan bareng disini. Ini juga mungkin yang terenak di Sekone, karena KFC cuma ada satu di Malmo. Jadi ya kalau kita mau makan ayam goreng, ya nggak ada di damas, nomor restorannya. Sebentar lagi gue akan sampai di sana, sekarang masih jalan. Jadi tunggu aja ya, nanti kita lihat kayak gimana ayam gorengnya. Bye-bye. Oke, jadi gue baru aja order si ayam gorengnya, itu isi 10, plus udah dapet kenang goreng, harganya sekitar 129 krona. Tinggal dikali aja sama 1.500, jadi hampir 200 ribuan untuk makan ayam goreng disini. Tapi yaudah lumayan, membuatkan nyelangi rasa tangan. Terus di restoran ini mereka juga jual kayak kue-kue khas dari umur tengah atau damaskus atau syria kali ya, gue nggak tau juga. Tapi pokoknya itu manis-manis banget, ada baklava, terus ada macem-macem ya, pokoknya gue nggak tau namanya. Sekarang lagi tunggu ayam gorengnya sekitar 20 menit, agak lama, tapi yaudah sabar-sabar aja ya, nanti gue liatkan ayam gorengnya gimana. Halo, nah ini setelah tadi 20 menit menunggu dan balik ke rumah, ini gue sekarang lagi sama Sony, sama Ines, ini geng Indonesia yang ada di Helsingbro. Sebenernya ada Adam sama Ega, cuman mereka juga nggak bisa dateng. Dan ini ayam goreng kita, tadaaa. Nah ini coba dimakan dan diceritakan rasanya seperti apa, gue akan memegang ini dulu ya. Nih Ines dulu nih. Nih, kulitnya. Terus dia biasanya kasih garlic sauce, kayak gini. Dan kita cobal. Gimana, guys? Mantul. Mantul. Nih, siapa ya? Tangan pertama. Jadi dia nih, kalau menikusi kayak KFC gitu, cuman dia ada rasa-rasa kayak timur tengahnya gitu ya. Iya, kayak ada repah-rempahnya apa gitu ya. Kita nggak tau itu rasa apa. Dan ini juga dapet kentang goreng. Oke. Oh, sama ini kita suka bawa pulang karena makanannya pake nasi. Orang maknyus gitu ya. Orang maknyus kalau makanannya pake kentang goreng. Jadi sekarang kita akan makan. Dan sampai jumpa. Bye.